Intro Oke Bang, mungkin seperti apa nih permasalahan yang baru muncul? Kabarnya ada korban bernama S yang baru Mungkin seperti apa? Ya, perlu saya sampaikan bahwa ada sesuatu wanita yang baru Namun saya belum begitu jelas apa permasalahan dan persoalannya Mengapa ada timbul baru di dalam satu penumpangan perkara ini ya Ini kan sudah dijelaskan Kalau ada sesuatu ya Itu kan ada aturan mekanismenya Bagaimana caranya mekanismenya Untuk dalam undang-undang dan hukum ini Ada satu jalannya yang seperti kayak membuat somasi atau merasa yang dirugikan karena apa Itu perlu disampaikan Mengapa ini ada timbul bermunculan? Ini dianggap mungkin si wanita yang baru ini ingat tren kali di stasiun televisi Atau dia ingin juga jadi sahabritis seperti itu Ajang kumpung perkara-perkara yang timbulnya ini lumpang dia Mungkin gompleng Ya, sehingga dia juga ingin menjadi trendy seperti itu Tapi tahun dari abis sendiri mungkin seperti apa nih? Kan muncul, makin lama muncul orang-orang baru yang menjadi korban gitu Ya, saya selaku penasih hukum menanyakan itu Mengapa ini terjadi ada permunculan wanita Apakah si wanita ini pernah berjalan bareng Atau pernah juga sesuatu hubungan asmara Kata Abdi Ayat Taki Malik Mengatakan bahwa wanita tersebut telah ada hubungan tahun 2019 Dan itu tidak lanjut dan tidak ada persoalan Mengapa tiba-tiba ini dia bermunculan pada saat Pemberitaan-pemberitaan tentang Ayat Taki Malik ini Dia masuk ke dalam ranahnya Nah, ini kan ada orang yang satu memainkan Atau ada orang yang satu ingin membantu Untuk membuat di dalam satu persoalan ini menjadi kacau Atau dia mencari keuntungan secara pribadi Mungkin mencari propolitas ya Mencari propolitas Dikatakan bahwa dia ingin sesuatu bermunculan di publik Dan kita tidak tahu juga Bahwa wanita itu apa untuk bermunculan seperti ini Dan mengapa dia mengikut ada di Ikut dalam soal perkara ini gitu loh Kita tidak tahu Makanya saya selalu aku pernah setukum Ayat Taki Malik itu saya sudah bicara Ini kita tidak bisa tinggal diam Kita harus melakukan sesuatu Agar orang-orang yang melakukan hal tersebut Akan mengerti dan paham juga norma-norma Maupun undang-undang yang berlaku di negara kita Agar tidak seenaknya berbicara di muka publik Kalau bicara di muka publik seenaknya Nanti semua bermunculan Tidak beres Akan mengundang kontroversi Sehingga menjadi adalah kegaduan-kegaduan terus Bahwa setiap orang bisa seenaknya berbicara Tanpa ada dasarnya Sehingga tuduhan-tuduhan itu Akan merusak Di dalam pembunuhan-pembunuhan karakter Yang saya lihat seperti itu ya Tapi ini 2019 itu sama M atau sama S? Saya mendengar secara langsung ya Ini S ini pernah berhubungan Tapi hubungannya apapun saya tidak mengerti Sejauh apapun Saya tidak ikut campur Karena di dalam kehidupan masing-masing Baik si M juga mengatakan Pernah jumpa Pernah tahu Tapi saya sebagai penelitian hukum Kan tidak boleh masuk ke dalam ranah itu Karena itu kan kita tidak tahu Apa persoalannya Kenal bagaimana Dan saya tidak juga Tidak ingin terjebak Di dalam kerahsian pribadinya itu Terbuka Tapi kalau saya buka Itu kan sama juga Saya membuka aib orang Di depan umum Kan tidak bagus kan Nah itu terserah lah Yang penting Selagi dia berhubungan baik Ya Kembali lagi Pada tahun 2019 Memang betul Tetapi Tidak ada yang namanya Si S ini Suatu perikatan apapun bentuknya Seperti itu yang saya tahu Tapi katanya mau beli rumah kabarnya Tapi tidak jadi malah Kena bujuk rayu di hotel Mungkin seperti apa sih Ya Setiap orang kan bisa mengatakan Mengatakan Wah Saya misalnya Ingin membeli rumah Buat kamu lah Ngomong bahasanya Eh sayang Apa segala macam Itu kan semuanya kan Bahasa-bahasa yang arti kata Kedekatan Bahasa kedekatan Itulah yang Yang timbul Dimengerti Bahwa sesungguhnya itu Tergantung Arahnya Seperti apa Kalau misalnya dia bilang Ingin beli rumah Apa hubungannya Apakah memang itu harta itu diberikan sesuatu Tanpa ada dasar Kan Harus kita tahu juga Apa karena ada hubungan asmara secara pribadi Kita gak tahu juga Makanya Yang saya lihat sekarang ini topiknya adalah Banyak Orang Ya Banyak orang Yang mengundang di dalam masuk suatu perkara ini Yang kumpung artinya lagi ngetrend Istilahnya mendomplek Memasuki orang Agar orang itu menjadi trendy Dan Topik pembicaraan Buah bibir Di masyarakat Itu aja yang saya lihat Dan tidak ada kebaikan itu semua Itu hanya Omong-omong kosong Istilahnya Om do Itu sebenarnya Tapi hari ini ada tindakan tegas nih Melaporkan ke pihak berwajib Ya Saya selaku penasih hukum ya Selalu berkoordinasi Berkonsultasi Untuk mengambilkan tindakan tegas Agar Setiap orang Diberikan hak Untuk warga negaranya Ya Tidak lagi Ada keguncangan-keguncangan Di muka Publik ini Kita harus mengambil tegas Karena Saya seorang lawyer Kalau memang orang itu tidak benar Berbuat seperti itu Barang buktinya ada Kita laporkan Biar bagaimana Polisi yang mengambil Tindakan Dan bagaimana Polisi yang bisa Menyelesaikan proses hukum ini Tapi udah ngelaporin nih hari ini ya Ya Saya belum pegang LP Tapi rekan saya Mengatakan bahwa Dia telah laksanakan Tapi saya tidak tahu juga LP di nama berapa Karena Ini kan Kita Di dalam surat kuasa Ada rekan ya Rekan ada tim Kita bisa bersama-sama Kita juga bersendiri Sebab Pengacara itu Tidak selalu harus kita bersama Ya Dia bagian apa Dan kita saya bagian apa juga Nah Di dalam penanganan perkara ini Saya Mengingatkan Bagi siapa saja Yang memberi tahan itu Tidak benar Dan Menwangsa Kontropesi Kebohongan Kita akan laporkan Kita akan segan-segan Untuk melakukan tindakan itu Supaya Di muka Di muka publik ini Jadi jangan seenaknya Berbicara Ya Tanpa didasari Sesuatu Bukti Atau Baru katanya Dia berbicara Seenaknya Nah itu harus tahu Karena Tidak dibenarkan Setiap orang itu Ya Untuk berkoar-koar Berkoar-koar Dengan Keinginan diri sendiri Menjadi Perkenal Perkenal itu bukan itu caranya Dia punya ada Sebagai profesi Atau dia memang Benda-benda Seorang Public figure Dan Masing-masing Ya Tapi kalau dia Hanya orang biasa Ingin Mengikuti dalam Permainan ini Ujungnya juga Nanti akan membahayakan Bagi dia Dampaknya apa Dia dimasal pada dirinya dia Bukan orang lain Apalagi dia mengikuti Orang yang Di dalam ranah hukum ini Ini kan Hukum ini kan Sesuatu Sekarang diem Tapi akan diproses Ujung-ujungnya Juga akan jadi masalah Kepada dirinya sendiri juga dia Tidak ada yang Lepas dari jalan hukum Seperti itu Oke Cukup Oke Oke ya Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video